Intro Selamat pagi Pak Mirsa, JTV di Indonesia berada akan masih bersama saya dan juga Pak Andi Suparto yang kita pada kesempatan kali ini kita membahas soal program pembentukan perda kebutuhan Pemekasan 2018 ada 19 Raperda yang akan dibahas setelah usulan sekitar 21 usulan ternyata hanya 19 yang direkomendasi oleh Badan Pembentukan Perda Kementerian Pemekasan dan kita tadi sempat membahas ada 19 itu dibaca satu persatu termasuk ada sisa calon Raperda dan demikian yang juga akan dijelaskan oleh Pak Andi Suparto Pak Andi mungkin tadi ada beberapa bagian yang belum disampaikan diantaranya apa lagi? Terima kasih Pak Andi Kami lanjutkan ya Ada Raperda tentang penyelenggaraan jalan daerah Ada Raperda tentang fasilitasi kewirausahaan pemuda Terus ada Raperda tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM Raperda tentang penanggulangan kemiskinan Perubahan Raperda nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi Dan yang terakhir Raperda tentang ketertiban umum dan ketendraman masyarakat Ini semua 19 Raperda yang akan kita bahas di 2018 ini Baik, iya tadi ada beberapa catatan yang menarik tadi dari 2019 ini adalah Yang baru Fasilitas Fasilitasi kewirausahaan pemuda Ini agak menarik, ini termasuk baru ya Fasilitasi kewirausahaan pemuda Ada gambaran sedikit Pak soal Raperda tadi sehingga nanti akan dibahas Ada banyak sesi yang akan dievaluasi oleh komisi nantinya Apa yang menarik sehingga ini masuk? Raperda tentang fasilitasi kewirausahaan pemuda ini Usulan dari komisi 1 Komisi 1 ya Artinya ini inisiatif DPRD Nah ini dilatar belakangi banyaknya pengangguran di Kabupaten Pamekasan Dan ternyata pengangguran terbanyak itu di kalangan kaum pemuda Kaun yang semestinya harus produktif Dan demikian juga dari dua kandidat Nah dari dua kandidat di Pilkada ini kan salah satu visinya ini Pemberantasan pengorangan kemiskinan Pemberantasan pengangguran Dan akan menumbuk kembangkan pengusaha-pengusaha di Kabupaten Pamekasan Nah makanya Pemuda ini sudah sebagai naungan nantinya Agar siapa yang terpilih nanti bisa mewujudkan Apa visi misinya yang salah satunya Apa kewirausahaan pemuda ini Artinya DPRD sudah jauh ke depan memikirkan itu ya Pak ya Artinya visi misi dari calon bupati dan wakil bupati nantinya Siapapun itu yang terpilih Makanya dia sudah ada naungan DPRD yang sudah akan dilaksanakan gitu ya Salah satu poin pokoknya nantinya Yang akan dibahas oleh komisi ya Poin pokoknya dibahas oleh komisi Apakah ke soal SDM-nya Atau sarana yang akan dilaksanakan Atau diwujudkan oleh eksekutif Kan pelaksanaan daripada ini ada eksekutif juga kan Betul Seperti yang Rwani Nah kita tahu Dalam dunia usaha Yang kami bidik ini Para pemuda yang dalam situasi nol Karena dalam situasi nol Tentunya akan kita fasilitasi Baik SDM-nya Cara berfikirnya dan lain sebagainya Terkait dengan usaha tentunya Dan juga kalau memungkinkan nanti Kalau toh dia misalnya Melalui pelatihan-pelatihan SDM-nya Sudah bisa melakukan langkah-langkah Untuk kemandiriannya Lantas terkendala Dengan pendanaan dan lain sebagainya Misalnya disini nanti juga Pasti akan kita bahas terkait dengan itu juga Oh Artinya bagaimana nanti Begitu Perga ini Sudah disetujui Sudah didok dan diundangkan Maka tataran pelaksanaannya yang jelas Mulai dari Pelatihan Pemudalan dan lain sebagainya Sehingga Mereka-mereka yang terkrut disini Begitu sudah selesai Bisa berlatar dengan sendirinya Ada kemandirian yang diharapkan Baik Terbaik Fasilitas kewilisuan pemuda Ini kan Ternyata tidak pemuda Tentunya Apakah nanti Seperti apa Saya Tidak Dapat draftnya juga ya Tapi pemuda ini Tidak umum Ada pemuda dari segi usia Ada pemuda dari Segi cita-cita Selama manusia itu Ingin maju Maka itulah pemuda Oh gitu ya Boleh-boleh Pak Andi ini Artinya Biasanya itu sistem ini Jiwa semangat Luar biasa Baik Tapi itu tergantung Taksus Atau komisinya Ini dimahas oleh Komisi 1 Komisi 1 ya Sayang sekali Komisi 1 Dikiripadir di Penang kita kali ini Penguda ini menjadi Salah satu target Dalam PERDA ini Mudah-mudahan Ketulisahkan Pak Andi Menjadi Salah satu Pihak Atau pihak Dikatakan demikian Yang akan dikawal oleh PERDA ini Agar bisa mandi Dalam segi kewirausahaan Kemandirian berwirausahaan Ya selain itu juga ada yang Ini menjadi ramai nantinya Dalam tanda kutip Ramai Banyak orang yang mempertanyakan Soal PERDA Hiburan Dan dekreasi Ini sebenarnya PERDA revisi kan ya Ini revisi juga Apakah ada Pertimbangan sebelumnya Kenapa kok Hiburan dan dekreasi ini Kembali di revisi Dan masuk dalam Kata-kata PERDA Tentunya Badan membutuhkan PERDA Kan mempertimbangkan itu Kemarin ramai Mohon maaf Ada pihak Satu Pihak dua Ya saya katakan Saya agak Harus hati-hati menyebutnya Ya Ya kanan-jah kiri Gitu ya Yang ini menjadi Tarik ulur ya Antara kepentingan itu Bahwa Tadak kutip Hiburan Dianggap identik Dengan kemaksiatan Ada yang begitu Padahal hiburan Tidak harus begitu ya Rekreasi Dianggap juga sebagai Sebuah Penistaan Atau apa Sebuah Apa namanya Kubangan yang tidak baik Tapi ada Hiburan-hiburan Termasuk rekreasi Untuk keluarga Apa pertimbangan Badan ini Sehingga Ini masih dalam bahasan Terat-terat Sebenarnya Kita di awal Sudah Kita paparkan Bahwa Rapperda itu dibuat Bisa karena Perintah aturan Perundang-undangan Atau Karena aspirasi Oh ini aspirasi Kalau Tadi Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda ini Ini merupakan Aspirasi dari kami Di komisi 1 Karena Melihat Suasana Kepemudaan Sekarang Dan mungkin Yang tidak datang Nah begitu Kalau Yang Penelenggaraan Hiburan Dan rekreasi Ini Aspirasi Dari arus bawah Kita tidak Bisa menutupi Sudah Bagaimana Gerakan-gerakan Kemarin Terkait dengan Hiburan Lah Bagaimana kami Di DPRD Kalau tidak Merespon itu Makanya Itu harus Kami respon Kami tidak Akan Menyedakan Hiburan Tidak Tetapi Dengan Pamekasan Yang Gerbang Salam ini Bagaimana Hiburan Di Pamekasan Ini Paling tidak Tidak Mencedrai Nilai-nilai Keislaman Seperti itu Saya ingat Waktu Kami dibanggar Terkait dengan Pembahasan Wisata Dulu Kami sempat Mengusulkan Bagaimana Wisata itu Berimuansa Sariahulia Sata Islami Misalnya Kolam Renang Silahkan Dipisah Antara kolam Renang Laki-laki Dengan kolam Renang Perempuan Tapi Responnya Dari semuanya Kurang Seperti itu Tetapi Kenapa DITB itu Bisa Dengan Jargon Wisata Halal Wisata Halal Itu kan Nuansanya Nuansa Yang Islami Apakah di Pamekasan Tidak bisa Pasti bisa Dan disana Menjadi Daya tarif Masyarakat Apakah di Pamekasan Menterinya Tidak akan Menjadi Daya tarif Masyarakat Pasti Menjadi Daya tarif Masyarakat Asal Dikemas Dengan Sebaik Mungkin Setiria Mungkin Seindah Mungkin Dengan Tetap Tidak Menghilangkan Nuansa Yang Islami Menarik sekali Bicara Hiburan Dan Dekasi Tapi Saya tidak ingin Bicara Substansi Karena ini Menjadi ranahnya Komisi Yang Tapi Saya lebih Kepada Poinnya Atau Variable Yang masuk Menjadi Pertimbangan Dari Sebagai Badan Pembentukan Perda Ini Sehingga Itu Wah ini Layak Harus Diangkat Bukan Karena Hanya Usulan Saja Usulan Masyarakat Harus Bawa Tapi Ada Variable Apa Faktor Apa Sehingga Ini Menjadi Indikator Bahwa Ini Layak Untuk Segera Direvisi Artinya Perda Sudah Ada Kita Berbanding Perda Yang Sudah Ada Yang Tahun 2015 Yang Sudah Ditetapkan Itu Perda Hiburan Nah Sekarang Hanya Berlangsung Sekitar 2-3 Tahun Kemudian Ini Ada Revisi Apa Indikator Sehingga Ini Untuk Harus Direvisi Ada Seperti Yang Saya Katakan Tadi Yang Pertama Ini Aspirasi Masyarakat Yang Sudah Kita Tahu Semua Yang Kedua Dalam Tataran Pelaksanaan Para Pemusaha Hiburan Ini Sudah Jauh Menyimpan Dari Nilai Nilai Keislaman Bahkan Sudah Menyimpan Dari Ketentuan Ketentuan Yang Ada Di Berda Sehingga Maka Perda Perlu Direvisi Perlu Di Perketat Lagi Apa Saja Ada Membahas Badan Pembentukan Sebelumnya Tidak Kami Tidak Membahas Pada Materi Itu Urusan Paksus Karena Dan Juga Kami Amati Tempat Tempat Rekreasi Di Kabupaten Panokasan Ini Masih Jauh Dari Nuansa Yaki Selami Contoh Saja Stadion Stadion Ini Di Samping Arena Raga Dia Arena Rekreasi Stadion Ini Sampai Saat Ini Tidak Ada Mosolanya Yang Representatif Sehingga Dengan Pamekasan Yang Geribang Salam Dan Masyarakat Yang Hade Ke Stadion Itu 99 Berapa Persen Itu Adalah Islam Dan Kegiatan Kegiatan Di Stadion Utamanya Sepak Bola Yang Menyuduk Perhatian Masyarakat Itu Rata-rata Itu Jam Tiga Sehingga Waktu Solat Nanti Akan Tergerus Kalau Harus Jauh Keluar Dari Stadion Seperti Itu Maka Suasana Suasana Yang Seperti Inilah Yang Akan Kami Masukkan Di Raperda Tentang Ini Mungkin Pesan Dari Masyarakat Beranggali Pertif Ketika Target Dari Perda Ini Substansinya Bukan Soal Sarana Saja Semata Artinya Kalau Bicara Soal Hiburan Religiositas Religiositas Hanya Dengan Adanya Masjid Atau Sholat Tapi Ketika Dibuatan Bersalah Tapi Tidak Ada Yang Sholat Masih Kita Banyak Tapi Ketika Jam Tentu Masih Sibuk Dengan Kegiatan Tapi Kembali Soal Hiburan Saja Yang Paling Simple Saja Soal Hiburan Soal Pendapatan Jadi Soal Pendapatan PAD Pemkasan Tempat Hiburan Sejauh Besar Apa Sebesar Apa Sebuah Catatan Dari Badan Untuk Dititipkan Membihahasan Dari Komisi Kami Masih Belum Melihat Detail Materi Permateri Tetapi Yang Jelas Kami Tidak Pada Titik Pendapatannya Tidak Tetapi Pada Tataran Pelaksanaannya Di tempat Rekreasi Itu Dan Sarana Di tempat Rekreasi Karena Walaupun Bagaimana Sarana Di Rekreasi Itu Ada Tanggung jawab Pemerintah Kalau Orang Datang Ke Stadion Tidak Sholat Karena Tidak Ada Maka Pemerintah Juga Kena Tetapi Kalau Pemerintah Sudah Menyiapkan Sarana Orang Yang Tidak Salat Paling Tidak Pemerintah Sudah Tidak Dipersalahkan Baik Ya Mudah-mudahan Ini menjadi catatan juga Bagi teman-teman Komisi Nantinya Ya Setelah itu Ada banyak Kan Yang Akan Kita Bahas lagi Untuk Memirsa JTV Tidak Bergeser dulu Dari Channel Anda Karena Kita akan Membahas Kembali Ada beberapa Raperda Yang akan Dibahas Di Masing-masing Komisi Setelah Direkomendasi Oleh Badan Pembentukan Perda Kepentukan Pemukasan Dekade Pemukasan Yang diantaranya Soal Pertades Nah ini Pertades Menjadi Banyak Bahasan Ada banyak Tarik Ulur Kepentingan Kepentingan Dari Konstituen Termasuk Para Calon Nanti Kita Bahas Kenapa Ini Masuk Dalam Rekomendasi Badan Pembentukan Perda Legislatif Kepada Komisi Maupun Pasus Nantinya Jangan Benar Bgeser Dan Kita Kembali Nantinya Di Pemukasan 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 Pemukasan